Kembali lagi belajar IPS kelas 5 SD Tema 4, Subtema 2 Interaksi Sosial dalam Pembangunan Sosial Budaya Apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat Apa saja ke aspek pembangunan sosial budaya? Aspek pembangunan sosial budaya terdiri atas bahasa sebagai identitas bangsa Adat istiadat dan tradisi Dan terakhir, aspek hubungan manusia dengan alam Mari kita lihat contoh dari masing-masing aspek pembangunan sosial budaya Contoh pembangunan dalam aspek bahasa yaitu Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah Hal ini bertujuan agar semua warga negara Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar Contoh kedua dari pembangunan dalam aspek bahasa yaitu Bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama Contoh pembangunan dalam aspek bahasa yang ketiga adalah Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah Contoh yang dikembangkan oleh pemerintah ini adalah Menyerap kosa kata, baik dari kosa kata asing maupun kosa kata bahasa daerah Untuk memperkaya kosa kata bahasa Indonesia Contoh keempat adalah Melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia Menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari dalam keluarga Yuk kita lihat pengertian dari bahasa sebagai identitas bangsa Bahasa sebagai identitas bangsa adalah bahasa nasional Indonesia Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia Sebagai bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia Bangsa Indonesia selain memiliki bahasa nasional yang merupakan bahasa pemersatu bangsa Bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah Dari berbagai suku yang ada di Indonesia Sekarang kita lihat contoh pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi Contoh pertama Contoh pembangunan yang pertama adalah Melestarikan adat istiadat di suatu daerah Bagaimana melestarikannya? Yaitu dengan melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut Contoh pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi yang kedua adalah Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat Bagaimana caranya atau contohnya? Warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua Atau yang dituakan Mari kita lihat Contoh norma-norma yang ada dalam adat istiadat dan tradisi Yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah Contoh normanya adalah pada saat tata upacara pernikahan Contoh norma yang kedua adalah Dalam tata cara pemakaman warga Contoh norma ketiga Dalam adat istiadat dan tradisi Yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah Yaitu Menghormati orang yang lebih tua Atau dituakan Sekarang Contoh pembangunan dalam aspek hubungan manusia Contoh pembangunan dalam aspek hubungan manusia dengan alam 1. Mengolah sumber daya alam Contohnya Mengolah kayu dengan teknologi modern Contoh pembangunan dalam aspek hubungan manusia dengan alam Yang kedua adalah Membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan Agar lingkungan tidak rusak Pembangunan dalam aspek hubungan manusia dengan alam Harus disertai dengan pelestarian Agar atau bertujuan untuk Supaya sumber daya alam tetap terjaga Sumber daya alam tetap terjaga Memberikan pembangunan tetap berlanjut Atau pembangunan tetap berkelanjutan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa